oke, selamat datang kembali selamat datang di channel channel kali ini kita akan kembali lagi di basbaz break and ball legends mungkin video ini akan lebih telat dari pada jadwal sebelumnya atau sabbath jadwal yang lalu-lalu karena saya memang ada kegiatan jadi ya, saya telat ya tapi tiswa titis, kita langsung aja disini karena saya ingin gajah segera ini adalah update pada dari terapu tanggal 31 Januari 2024 dan ini adalah LF kedua untuk bulan Januari yaitu adalah Super 17, kita akan bahas kemampuan karakter-karakter itu dan sedikit bahas hal yang kita dapatkan lain ya karena disini saya dapat juga informasi untuk raid co-op dan beberapa misi yang lain beserta dengan equipment begitu, jadi tunggu aja begitu ya jadi kita langsung aja untuk masuk ke character list disini, karena di game sini sudah ada ini dia, nah gak ada nah di kemarin saya main turn of power tapi di bantai, saya kalah ya nanti kita claim turn of power hadiahnya, untuk ambil gem sedikit lah, walaupun saya peringkat belakang, tapi kita dapat gem sedikit lumayan ini dia yang kita dapatkan, yaitu ada Bula dan juga Vegeta disini kita udah bahas untuk kemampuan 17 jadi kita nanti bahas untuk kemampuan 17 ini sedikit banget oke, kita lihat defense sangat luar biasa bagus dan juga lebih ke blast people dan ini karakter what the freak ternyata blastnya adalah paralyzed disini luar biasa 40% chance paralyzed itu gila sih terus disini yang lain-lain kalian bisa lihat scene card nya infinity menghilangkan ini apa vanishing gauge dan kemungkinan saya akan live frame untuk main karakter ini untuk main satu sekali atau main pvp ya jadi tunggu aja ini cukup strong dan saya semoga dapat kalau dapat saya akan live trip untuk beberapa hari ke depan terus selanjutnya yang ini yang kita akan bahas yaitu adalah bura bura dan juga Vegeta disini ya Vegeta asis untuk defense sangat bagus ya bahkan hampir sama dengan LF nya yang tadi dan dipenya adalah purple sayang sekali untuk 17 sendiri itu adalah super 17 itu adalah merah seperti baju saya timnas Indonesia yang kemarin mencatatkan prestasi yang luar biasa dan disini kita lihat apa namanya untuk strike nya tinggi sekali sebagai karakter support wow ini adalah chance untuk shield lockhand termasuk karakter yang WTF juga untuk karakter tag cukup banyak ya seperti halnya 17 ini adalah untuk art biasa blast biasa oh blast nya adalah physical ya terus untuk look card disini adalah deal massive impact damage efek damage aktif setelah aktifasi 50% special move damage infected dan pengurangan sub count by 3 ada blast armor terus untuk green card disini adalah pengurangan eh pengurangan secara random draw 1 kartu heal dan dapet key lalu mendapatkan damage untuk blue card 30% cost berkurang 15 dan lock strike musuh ini bagus banget kalian mitrain strike ataupun quick attack dengan ini ya terus juga untuk ultimate disini massive impact damage efek aktif setelah aktif ultimatasi damage untuk ultimate terus juga pengurangan sustain damage card musuh dan memberikan fein wow fein bro 30% mantap untuk main ability adalah ghalik ho mendapatkan draw ghalik gun dead terus disini dapet key dapet damage dapet critical rate tuh critical semua anjir critical damage juga lalu anti cover change untuk main ability pengurangan subton di ability adalah GT hybrid dan juga GT untuk pemain hybrid bakal pake ini unique ability tapi ingat ini elemennya adalah ungu ya ungu itu agak bahaya tapi sekarang ultra instinct goku akan takut dengan 17 main ability jigo guno tsikara usus segari tegu ini pengurangan subcon secara devalute secara langsung ya jadi 9 subconnya sampai dimana aktif ketika battle dimulai ini baseline 90% damage mengurangi damage 60 cost belt restoration untuk diri sendiri lalu support damage 25% very good sampai divan aktif ketika karakter ini masuk ke arena 21 kartu lalu cargo speed oke efektif lainnya aktif juga ke tim setiap jumlah karakter di tim ultimate damage oh ini permanen kalau enggak salah enggak di 50% untuk recovery ke tim ketika karakter ini kau karakter ketika karakter ini kalah atau kau atau mati dapat heal gmk tambahan serta pengurangan subcount terus ada cover change melawan strike ya apdw aktif ketika kena serangan musuh ya kena art pengurangan ki musuh dan juga pengurangan ki oke oke apdw aktif ketika karakter switch ke standby ini support kemampuannya klik secara random draw satu kartu heal team 10% oh ini kayak baby dan ini permanen ya 10% bagus ini 20% untuk damage infected by allies kemampuannya aktif setiap kali karakter ini menggunakan art disini ada dapet heal dapet damage dan oh ini bagus ini support yang mungkin akan jadi berumur panjang seperti hanya pan cukup menarik dan ada dead buff untuk pan sendiri juga bagus tapi pan sekarang menerima damage banyak untuk karakter baru tapi masih bagus ini akan menjadi salah satu umurnya panjang belakang ini ada vegetable kumis gitu BTV untuk game dragonball belum ada ya vegetable kumis mungkin ke depan legend akan merilisnya itu karakter jadi kita dapat 2 karakter untuk banner nanti kita bahas di gacha pastinya ini ada equipment baru 17 kemampuannya untuk gt android health restoration ultimate damage damage dan health ini bisa dipakai ini untuk equipment yang lain yang kita dapatkan ini dia gt powerful opponent dan android oke jadi ini damage untuk strike defense blast defense dan juga 5-12% untuk strike dan blast attack ketika ada dt dan android 17 di team wow jika kalian punya karakter lf ini 17 kalau enggak yang lain ya super 17 langsung bisa kalian pakai untuk team ini tipe defense dan juga team ini bagus banget untuk karakter MVP 17 dari tournament of power bagus ini gitu mungkin itu aja dulu sih oke jadi itu aja untuk bahas-bahas kali ini sekiranya pendek dan habis ini saya akan gajah menggunakan facecam jadi tunggu aja mungkin sore mungkin uploadnya kalau saya dapat mungkin saya akan segera showcase jadi itu thank you for watching see you to the next one don't forget to like comment subscribe and see you to the next one matanya